Setiap malamnya kita melihat langit yang penuh bintang. Tapi, tahukah Anda ada objek misterius dibalik langit tersebut? Perkenalkan, black hole. Objek yang berada di seluruh alam semesta tapi masih misterius hingga sekarang. Terlalu misteriusnya hingga masih banyak yang bertanya, Apa black hole itu sebenarnya? Black hole secara teknis adalah sebuah ruang di angkasa yang memiliki gravitas yang sangat, 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 sangat kuat. Black hole terdiri atas bagian yang disebut sebagai Singularity dan bagian yang disebut sebagai Event Horizon. Bagian Singularity ini masih sangat misterius dan tidak diketahui apa isinya. Sedangkan Event Horizon adalah wilayah yang memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat. Hingga semua objek di alam semesta ini tak ada yang bisa kabur dari hisapannya, termasuk cahaya, objek paling tercepat di alam semesta kita. Karena tidak ada cahaya di sekitarnya, akibatnya black hole tidak dapat terlihat. Lalu, jika tidak bisa dilihat, bagaimana kita tahu black hole itu ada? Kita bisa mengetahuinya dengan melihat efek dari gravitasi black hole terhadap objek di sekitarnya. Contohnya, ini adalah simulasi sebuah galaksi yang melewati black hole. Karena gaya gravitasinya yang tinggi, black hole mampu menyimpangkan cahaya, membuat kita dapat mendeteksinya. Selain itu, black hole juga dapat dideteksi dengan mengamati orbit objek luar angkasa, yang seringkali memiliki orbit yang aneh karena ternyata terpengaruh oleh gravitasi black hole di dekatnya. Lalu, apa yang terjadi jika kita masuk dalam black hole? Pendeknya, kita akan mengalami sebuah fenomena yang disebut oleh para peneliti sebagai spegetification, yang dimana molekul tubuh kita akan hancur lebur dan bersatu dengan singularity. Black hole itu terbentuk dari bintang berukuran besar yang telah kehabisan dalam tanda kutip bahan bakarnya. Coba anda bayangkan bintang yang sangat, 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 sangat besar, yang besarnya 20 kali lipat dari matahari kita atau lebih, kehabisan bahan bakarnya. Lama-kelamaan bintang mati ini akan runtuh pada gravitasinya sendiri, menjadi satu titik yang dinamakan sebagai singularity. Dan kemudian, terbentuklah black hole. Fakta uniknya, secara matematis segala hal di dunia ini dapat menjadi black hole, termasuk kita. Ya, benar, kita bisa jadi black hole. Dengan memadatkan diri kita dengan asumsi masa tubuh kita adalah 70 kg menjadi 1 yktometer, yang pastinya sangat, 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 sangat kecil, kita telah menjadi black hole. Begitu juga jika kita memadatkan bumi kita jadi kira-kira sebesar kacang, ia juga akan menjadi black hole. Tapi, jangan khawatir, secara alami kita tidak mungkin jadi black hole, karena masa kita yang terlalu kecil. Bahkan, fakta uniknya lagi, matahari kita sendiri tak punya masa yang cukup untuk menjadi black hole. Jadi, mudah-mudahan video ini dapat membuat Anda semakin terpukau dan penasaran pada alam semesta kita yang menakjubkan dan penuh misteri ini. Dan, semoga juga video ini gak cuma menghisap kuota internet Anda layaknya tarikan black hole. Terima kasih.